Hey, what's up, bro, dan selamat datang kembali di Kerajaan Sanduah Oke, para dudes, untuk hari ini atau video kali ini kita akan unboxing perbedaan ya Sejak kalian nanya di Instagram aku atau di komen YouTube Bang, nanyanya nggak menyuruh aku memperbandingkan brand ini ya Bang, bagus Erigo atau bagus Firegoods? Bang, Erigo sabelannya gimana? Firegoods sabelannya gimana? Jawab pertanyaan para dudes semua ya, para dudes Dan langsung aja kita memperbandingkan dua buah brand ya Yaitu Firegoods dan Erigo Gimana sih bentukannya Firegoods dan Erigo ini? Langsung aja, tanpa banyak berkata-kata ya Supaya tidak patah-patah omongan saya Langsung aja kita perbandingkan Erigo dan Firegoods ini dia Oke, ini dia perbandingan antara Erigo dan Firegoods yang kalian minta-minta itu di komen-komen YouTube aku ya Ini dia aku perbandingkan antara kaos Erigo ini dan kaos Firegoods ya Erigo dan Firegoods ini memang lagi trend dan lagi in banget di Indonesia pada saat ini ya Nah, ini dia Kita udah punya kaos Firegoods dan Erigo Ini kaos Erigo ya dudes Ini dia Erigo dan ini Firegoods masih ada tag-nya disini Firegoods, oke Ini aku beli di official shop dan original ya Kita akan mencari apanya dulu ya Perbedaannya langsung Kesamaannya aja dulu ya Kesamaan dari Firegoods dan Erigo ini ya Dia sama-sama nggak ada tag-nya di luaran baju ini Jadi Erigo juga nggak ada tag di luar bajunya ya Nah, di belakang juga nggak ada Di sisi kirinya nggak ada Di sisi kanan juga nggak ada Dan Firegoods juga sama Dia nggak ada tag juga di luarnya Dan nggak ada juga tag-nya di sini Cuma dia yang berdua ini sama-sama membuat Apa ya Membuat label tag-nya itu di sublone-nya aja Ini Erigo dan ini Firegoods ya Di sublone-nya aja Oke Dari kita perbandingkan itu kesamaannya ya Kalau masalah bahan Kita perbandingkan aja langsung ya Ya dudes ya Di Erigo Dia punya ini Dia punya woven disini Woven tag ya Dia punya woven Dan di Firegoods dia hanya label satin yang bisa digunting gitu Yang bisa dicopot ya Dia hanya punya label satin yang bisa dicopot Oke Di Erigo Sekarang dia udah pake tag-wash di dalam sini Nah dia ada tag-wash-nya Dan Firegoods Itu nggak ada tag-wash Ya Nggak ada tag-wash-nya Untuk bahannya Aku nggak terlalu ngerti bahan ya Tapi kayaknya Di sekarang ya Erigo ini Nggak tau juga Entah dulu atau sekarang ya Erigo ini bahannya lebih Apa ya Keras gitu Kaku gitu ya Lebih tebal gitu Lebih kayak apa ya Kartun poliester gitu Lebih kaku gitu Nggak tau juga Ini mungkin pake kartuna Satu persen atau apa ya Nggak tau juga Aku nggak tau terlalu ngerti bahan ya Tapi ini Bahannya yang aku ngerti tuh Ini agak keras gitu Agak keras Dan Ya panas lah Kalau di Kota aku dipakai ya Panas Oke Dan disini ada Firegoods Yang memakai bahan Combat 30S Combat 30S yang Apa ya Yang soft Yang lembut Yang lunak gitu Dari teksturnya aja Udah keliatan Ini lunak banget Ya Lihat Lunak ya Terus Jahitannya disini Dia sama-sama Maka rib yang sama Itu kira-kira 2 cm Di lehernya Ini Jahitannya sama juga Erigo Ini Erigo Di stick juga Dan Firegood di stick juga Sama Untuk jahitannya Lebih rapi Erigo kayaknya ya Untuk Ini kainnya mungkin Karena tegang tadi ya Karena kerasa di Jadi jahitannya Rapi gitu Kalau Firegoods Jahitannya agak Menggelendung gitu ya Tapi sama-sama Bagus juga Dan Dari segi Apa lagi ya Sablonannya lagi Kalau Erigo Sablonannya disini Depan kecil Dan Firegoods juga Depannya Kecil juga Nah Kecil juga Dan Untuk Sablonannya Ya Sablonannya Erigo Memakai Plasti Sol Ini Ya Erigo Memakai Plasti Sol Dua warna Yaitu Erigo Enco Ya Dia banyak Ada yang Empat warnanya Juga Erigo Ini ya Dia memakai Sablon Plasti Sol Dua warna Sedangkan Firegoods Dia memakai Sablon Discharge Ya Nah Ini dia Ini perbedaannya Sablon Antara Plasti Sol Dan Discharge Kalau Discharge Ini Dia Menyatu Dengan Bahan Jadi Sablonannya Lebih Bagus Lebih Awet Dan Lebih Tahan Lama Kalau Firegoods Lihat Kita Lihat Sablonnya Firegoods Ini Lihat Kalau Ditarik Ya Dia akan Menyatu Dengan Bahan Ini Sablonan Firegoods Ya Sudah Pernah Dilihatin Sebelumnya Nah Ini Masih Bau Baru Bau Barunya Dan Untuk Sablonan Erigo Dia Memakai Plasti Sol Ya Ini dia Dia Memakai Plasti Sol Yang tipis Juga Dan Bedanya Sablon Discharge Dengan Sablon Plasti Sol Kalau Sablon Discharge Lihat Di Dalamnya Kita Balik Bajunya Dia Akan Seperti Ini Dia Akan Menyatu Dengan Kain Seperti Ini Dan Akan Terlihat Itu Sablon Discharge Oke Untuk Sablon Plasti Sol Kita Lihat Duga Di Bagian Dalam Erigo Ini Dia Tidak Menyatu Dia Tidak Akan Menyatu Dengan Kain Gambarnya Mana Gambar Yang Di Bawah Ini Gambar Ada Sini Ya Dia Tidak Menyatu Nah Ini Plasti Sol Dan Ininya Rubber Mungkin Yang Putih Super White Atau Juga Itu Perbandingan Antara Erigo Dan Fire Goods Kalau Jahitannya Sama Sama Bagus Jahitan Dalamnya Sama Ini Fire Good Ini Erigo Sama Sama Bagus Tidak Itu Itu Perbandingan Antara Erigo Dan Fire Goods Ini Ya Para Duns Gimana Pendapat Para Duns Tergantung Para Duns Kalau Aku Lebih Suka Yang Fire Goods Karena Fire Goods Ini Sublonanya Discharge Dan Kain Combat 30S Jadi Tidak Panas Itu Tipis Jadi Aku Suka Fire Goods Tapi Sayangnya Fire Goods Ini Tag Tidak Oven Seperti Erigo Ini Tidak Tidak Satin Biasa Yang Bisa Dirobek Jadi Cidikas Cuman Disablon Sama Kayak Kaos Polons Kalian Sablon Tapi Sesuai Harga Ini Adalah Perbandingan Dari Kaos Lokal Yang Harganya Sama Harganya Hampir Mirih Fire Sekitar Itu 60.000 Dan Kalau Discon Kemarin Dan Erigo Kalau Discon Sekitar 67.000 Oke Para Duns Itu Dia Tidak Perlu Dicoba Karena Para Duns Sudah Pernah Lihat Aku Unboxing Ini Di Video Sebelumnya Sudah Pernah Di Fitting Dicoba Ini Kita Hanya Memperbandingkan Dia Sini Oke Para Duns Kembali Oke Para Duns Itu Dia Perbandingan Antara Erigo Dan Fire Gauts Gimana Ya Udah Terjawab Semua Pertanyaan Pertanyaan Para Duns Sudah Pertanyakan Di kolom Komentar Aku Dan Untuk Para Duns Saya Ingin Membeli Pakaian Atau Kaos Lokal Yang Lebih Authentic Itu Banyak Juga Pilihannya Bukan Hanya Yang Murah Murah Jadi Jangan Terpaku Dengan Yang Murah Jadi Yang Pilih Sesuai Yang Kalian Inginkan Kalau Mau Yang Lebih Bagus Yang Lebih Authentic Banyak Brand Yang Berpacu Pacu Di Link E-commerce Atau Online Shop Untuk Memperbandingkan Harganya Dari Segi Harganya Makanya Kita Memperbandingkan Dari Segi Kualitasnya Ini Bukan Maksud Untuk Memperbandingkan Atau Menjelekan Suatu Produk Para Duns Harus Cerdas Be smart People Dan Ini Hanya Untuk Referensi Orang Atau Para Duns Yang Mau Membeli Pakaian Atau Kaos Kalau Mau Boleh Juga Tergantung Selera Masing Dan Wajet Jangan Menjat Satu Produk Dia Sudah Susah Buatnya Oke Para Duns Selalu Like Video Ini Kalau Suka Dan Subscribe Di bawah Sini Dan Pergi Link Description Ada Link Instagram Aku Di bawah Sini Silahkan Follow Link Instagram Aku Di Sana Oke Para Duns Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampai Ketemu Di Kerajaan Sandu